Bandung memang dikenal sebagai kota kreatif, selalu berhasil menghadirkan tempat main yang unik dan berbeda. Salah satunya adalah Taman Kardus. Berlokasi di Jalan Sersan Bajuri No. 102 Cihideng, Taman Kardus yang dibuka pada Oktober 2017 ini, membawa konsep baru. Mengangkat tema green design, Taman Kardus memanfaatkan kardus sebagai bahan dasar dekorasi dan furniture. Berbagai prototipe ikon wisata yang identik dengan kota Bandung menjadi dekorasi Taman Kardus, seperti gedung merdeka dan wahana permainan seru. Meja dan kursi yang terbuat dari bahan kardus berkualitas membuat furniture ini unik, tidak mudah basah jika terkena air. Tak sampai di situ, setiap furniture terdiri dari berbagai potongan yang saling berkaitan, sehingga mampu menopang berat sampai 300 kg. Kita memikirkan karena kardus itu kan dia bahan recycle, dia ramah lingkungan, daripada kita pakai bahan-bahan yang sudah kita ketahui seperti kayu dan lain-lain kan itu sebenarnya kalau misalnya rusak langsung dibuang. Sedangkan kardus yang kita pakai, kalau misalnya rusak mereka bisa didaur ulang kembali dan bisa dipakai gitu. Konsep ramah lingkungan yang ditawarkan oleh Taman Kardus rupanya menarik perhatian para pengunjung. Berbagai kalangan datang untuk menikmati langsung sensasi duduk dan makan di atas meja dan kursi yang terbuat dari kardus ini. Seperti Vilza, yang untuk pertama kalinya mengunjungi Taman Kardus bersama rekan-rekannya. Unik sih, kirain tuh cuman kayak dicep coklat aja kan, cuman pas masuk ke dalamnya ternyata emang dari kardus. Terus pas duduk juga kayak yang takut jatuh tapi enggak ternyata kuat. Bagus sih, terus unik juga. Terus kayak emang enggak harus nebang-nebang pohon juga kan dari kayu. Terus ya emang bagus sih. Bekerja sama dengan Dus Duk-Duk, sebuah perusahaan kreatif asal Surabaya yang mengolah kardus menjadi furniture, dekorasi, interior dan sebagainya. Taman Kardus berhasil menjadikan dirinya sebagai kafe pertama di Indonesia yang berkonsep kardus. Osi Arshita, Syahri Kurniawan, DAI TV